Selamat datang kembali dan disini kita sudah memasuki minggu yang ke-12 Kalau nggak salah ya minggu ke-12 untuk di rekrutan misterius Nah siapakah pemain yang akan kita dapatkan di hari Jumat nanti Mengingat untuk saat ini event dari rekrutan misterius sudah masuk di hari Senin seperti biasa Disini di hari Jumat nanti kita akan mencapai hadiah pencapaian 3 Nah untuk hadiah disini siapakah buat yang belum tahu disini hadiahnya melihat dari siluet dari pemain A dan juga pemain B Ini dia kurang lebih pemain yang akan kita dapatkan nantinya di hari Jumat Pertama di bagian ini guys ya untuk pemain A disini akan diisi oleh Besli Kemudian di pemain B akan diisi oleh Sule Nah jadi disini 2 pemain ini akan dihadirkan untuk minggu yang ke-12 rekrutan misterius Dimana kalau kalian rajin hingga di awal hingga saat ini Ini sudah memasuki minggu yang ke-12 ya guys ya di rekrutan misterius Oke langsung saja kita claim hadiahnya disini untuk petunjuk pemain A Untuk pemain A disini diisi siapa tadi ada Besli posisi LM89 Oke kita claim terlebih dahulu untuk paketan rekrutan paket rekrutan misterius Dapat pemain dasar oke dapat pemain Indonesia pemain Belanda Oke kemudian disini untuk nah sudah ada keterangannya LM89 Yaitu ini dia ada Besli 89 Di bagian pemain A kemudian di bagian pemain B ada Sule Oke jadi ini akan kita dapatkan di hari Jumat nanti guys ya Untuk pencapaian juga disini kita akan claim di hari Jumat nanti Dan disini untuk hadiah di bagian keberanian nasional National Valor untuk saat ini yang sudah terkumpul Ataupun sudah melakukan pertukaran Dapat siapa kalian dari sini Nah disini gue belum selesaikan Kita langsung selesaikan saja Karena untuk poin di poin nasional ini guys ya Mengingat ataupun berkaca dari event-event sebelumnya Kalau event sampingan ini poinnya tidak terbawa untuk di next event Yang terbawa adalah event utama Atau ya seperti contoh event winter ini Yang harusnya tiket ataupun tokennya bisa kita gunakan di next event Yang mana untuk bocorannya Ada event toti 24 tentunya guys ya Oke langsung saja kita lakukan pertukaran Dengan bahan pemain seadanya Pemain gratisan Kita lihat paket keberanian nasional 100 poin nasional Dapat siapakah disini Oke dapat dari mana ini Australia kah? CM Dapat Irvine 90 Mantap Dapat Irvine Posisi CM Dapat Wile Dapat 2 pemain 90 Di 89 Dan permata 250 Bici Oke lumayan dapat permata juga guys ya Dan dapat dari sini tentunya Tidak bisa diperjual belikan Boi dapat dari sini Tidak bisa diperjual belikan ya guys ya Kemudian yang terakhir disini Untuk di bagian pertukaran yang terakhir Untuk menyelesaikan ini guys ya Yang terakhir disini Modalnya 80 poin nasional Dan sisanya Pemain over 87 Musim dingin Dan pemain TWTW Oke harusnya cukup sih Oke cukup Cukup 82 Oke 82 disini Mantap Christian Telo Christian Telo Start Oke Kemudian untuk 87 nya disini Makmanan Lersen Oke Konfirmasi Kita ganti Lersen nya Kita ganti ini guys ya Oke Kita langsung tukarkan Disini dapat siapakah Modal pemain gratisan semua guys ya Paket keberanian nasional Untuk box terakhir Ataupun paket terakhir Sebelum kita buka Paket hadiahnya Dapat dari manakah ini CB Marsil Memba 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 Dan Dudek Lumayan dapat Dudek Oke dapat 250 permata Dudek Satu biji Dan satu pemain CB Memba Mantap Dapat Dudek ya guys ya Lumayan Nah disini sudah terbuka Untuk bagian pencapaian Kalau yang mau Pasti-pasti aja Ya pilih yang ini guys ya Tapi karena Kita Coba Gacha disini Siapa tahu Dikasih hoki Oke kita coba Dapatkan Hadiahnya Dari sini Kita coba SS Terlebih dahulu guys ya Buat thumbnail Kita SS Dan kita Langsung Buka Di bagian tengah 8994 Apakah Salah Mane Bennecker Sudah punya guys ya Oke kita lihat 8994 Paket Keberanian Nasional Apakah Hoki Dapat dari sini Oke dapat Siapakah Dari mana Ini ST Kagliari Dan Dapatnya 89 Ternyata Dapat 89 Jadi untuk yang Pasti-pasti aja Pilih yang inilah Dapat 5 juta Koin Terus dapat Marsirano Ternyata Di bagian tengah Dapatnya Cuma Amvas Dapatnya Begini doang Jadi seperti itu Sisanya Kita buat Untuk di Minggu depan Atau Lebih tepatnya Di hari kamis nanti Karena Tim B Akan dihadirkan Di 3 hari lagi Untuk sisa Tokennya Kita buat Gacha-gacha Di bagian sini Nanti akan ada Pembaruan Di hari kamis Untuk hadiah Tim B Kalau gacha Pakai Koin Jangan sih Disini 4 juta Koin Dapatnya Cuma Ya Mending pakai Poin nasional Aja Karena Poin nasional Sesuai dengan Pergacha dari Event-event Sebelumnya Dimana untuk Event sampingan Tentunya tidak bisa Ataupun Poinnya tidak Dibawa Untuk event utama Dan mungkin Ada yang masih Bingung Untuk tawaran Nah seperti ini Ini tawaran Sudah gue selesaikan Ya sebanyak mungkin Guys ya Sebisanya Mumpung masih ada Kali 2 Yang mana durasinya Hanya berlangsung Sekitar 3 hari Dan untuk saat ini Kurang lebih ya Hanya sekitar 2 Ataupun Ya 1 hari setengah Lagi Eventnya akan Segera berakhir Kalau mau tutor Nanti gue buatkan Kalau gak perlu ya Gak apa-apa guys ya Harusnya sih sudah banyak Yang gue bahas juga Untuk tawaran Kali 2 ini Harusnya sudah pada bisa Kita claim salah satu Ini hadiahnya gak banyak Cuma beberapa biji Tapi kalau Rutin kita kerjakan Ya lumayan Nah seperti ini 210 permata Lumayan Dapat 210 permata Bisanya kita bahas Di next video Terima kasih sudah menonton Dan itu Untuk rekrutan misterius Minggu yang ke 12 Ada Sule Sama Bessuli Hadir Di hari Jumat nanti Bisa pilih salah satu Pilih mana Sule atau Bessuli Ya mungkin banyak Pilih Sule sih Lumayan dapat RB gratisannya guys ya Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Permata Buat Event Toti Terima kasih